Kejaksaan Negeri atau Kejari Labuan Batu menahan dua tersangka kasus korupsi bundes yang merugikan uangan negara lebih 1 miliar rupiah pada pembangunan waterpark di tahun 2019 lalu, yang bersumber dari dana penyertaan modal desa perkebunan bila tahun anggaran tahun 2017 sampai tahun 2018. Dua orang tersangka korupsi dana bundes perkebunan bila, yakni IS selaku pelaksana kegiatan dan IG selaku direktur bundes bila mandiri makmur, ditahan oleh jaksa penyidik Kejari Labuan Batu, terkait kasus korupsi lebih dari 1 miliar rupiah pada kamis sore. Penahanan terhadap kedua tersangka sendiri telah melalui berbagai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Labuan Batu. Jeffrey Penangin Maka P2 selaku, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu menjelaskan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka, terkait pembangunan waterpark yang menelan anggaran lebih 1 miliar rupiah pada tahun 2019. Dan pihaknya menjerat kedua tersangka dengan Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Labuan Batu telah melakukan tindakan penyidikan dengan melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang masing-masing berinisial AS selaku Direktur Undir Bangun Sari sebagai pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu tersangkanya inisial IG selaku Direktur Bundes Bilah Mandiri, Magnu. Nah, kedua tersangka ini telah melaksanakan kegiatan pembangunan waterpark setelah senilai kurang lebih Rp1.118.000.000.000. Nah, pengelolaan dana penyertaan modal pada badan usaha milik desa Bilah Mandiri, Magnu, di desa pertabunan Bilah, kecamatan Bilah, hilir Kabupaten Labuan Batu yang bersumber dari dana desa di tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang pelaksanaan kegiatan proyek atau kegiatan bundes tersebut baru dikerjakan di tahun 2019. Akibat perbuatan kedua orang tersangka itu, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan sampai saat ini pekerjaan itu terlantap dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Labuan Batu melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni kantor PMD Rumah Kontraktor dan kantor desa perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir. Labuan Batu terkait pembangunan waterpark tahun 2019 yang dikelola bundes Bilah Mandiri Makmur. Dari Labuan Batu Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Terima kasih telah menonton.